Intro Kemarin ada yang tanya, temen tanya tentang table show, jenis-jenisnya, terus juga fungsinya Itu dia mau pakai untuk usaha, untuk produksi Oke yang pertama, yang pertama itu tabletop show atau job site show Nah ini mungkin yang paling umum ya, yang paling banyak di pasaran, yang kecil-kecil Yang ya seperti Stanley, Terus juga Dewalt, Ryu, Modern, Crisbo Nah itu dipakai ya karena job site, dipakai untuk pemotongan-pemotongan kasar biasanya Terus juga dipakai untuk ya buat kayu-kayu yang tidak keras, untuk plywood, terus untuk kayu-kayu pinus Kalau dibikin untuk presisi ya bisa aja, bisa dibikin presisi Tapi butuh effort, butuh usaha supaya dia bener-bener bisa presisi Tapi kapasitas potongnya itu kecil, makanya biasanya dimodifikasi atau ditaruh di meja, di kabinet Biar kapasitas potongnya jadi lebih besar Untuk harganya kayaknya 1,5-2 juta ke atas Tapi kadang kita, atau saya juga kadang nyebutnya itu kontraktor show Sebenarnya itu belum bisa dikategorikan kontraktor show Nah untuk kontraktor show, mirip-mirip, cuma dia lebih besar mejanya Terus biasanya punya kaki sendiri, sama motornya Motornya biasanya dia sudah motor induksi, jadi bukan seperti motor circular show atau motornya jobside show Dia sudah induksi, jadi ada yang 1 HP, ada yang 2 HP Nah dibandingkan dengan jobside, kontraktor show ya bisa lebih besar untuk kapasitas potongnya Terus juga beban kerjanya, beban kerjanya ya diatasnya jobside Jadi kita bisa siksa mesinnya untuk potong-potong terus Untuk harga, kalau untuk harga saya kurang hafal Mungkin sekitar 8 jutaan ke atas Itu pun di Indonesia mereknya cuma sedikit Waktu itu ada Oscar, ada kalau nggak salah Wipro Terus Chrisbo juga ada, saya pernah lihat, kayaknya ya seingat saya Oke itu yang kedua, itu kontraktor show Terus yang ketiga ini, ini namanya kabinet show Disebut kabinet karena bodinya ya seperti kabinet sampai ke bawah Ada yang bilang juga ya karena dipakai untuk kabinet making atau furniture making Bedanya dengan kontraktor show, ya dia lebih kokoh, terus juga lebih berat Terus biasanya kalau kita beli, kita beli itu untuk kabinet show Dia bisa custom, kita bisa custom wingnya, mau seberapa lebar Terus kita bisa pilih fansnya, mau yang seperti apa, mau yang seperti ini Atau yang 2 ke kanan kiri Terus motor, motor juga kita bisa custom Kalau kita beli langsung ya, kalau kita beli langsung ke brandnya Kita bisa pilih mau berapa HP, terus juga mau berapa face Mau yang 1 face atau yang 3 face Paling kecil kalau nggak salah 1,5 HP untuk motornya yang bisa kita pilih Kalau untuk standarnya, standarnya itu di 3 HP Seperti yang saya punya ini, dia 3 HP karena biar bisa atau biar kuat Kalau misalkan pakai mata pisau dado atau pakai mata pisau yang full curve Nah kabinet show ini bisa dibilang table show multifungsi Karena banyak jig atau alat bantu yang kita bisa bikin untuk table show ini Mungkin kalau buat teman-teman yang memang sudah produksi menengah ke atas Terus juga budgetnya sudah ada Saya saranin beli yang kabinet show dibandingkan dengan yang kontraktor show Untuk harganya, harganya mungkin kalau di Indonesia dimulai dari 30 juta Tapi saya belum lihat banyak Belum lihat banyak merek di marketplace atau di brand-brand yang ada di Indonesia Yang ngeluarin, maksudnya yang masukin Jadi belum banyak pilihannya Makanya dulu ini saya beli impor langsung dari Cina Terus yang keempat itu panel show Nah panel show ini sudah kelas industri Industri yang benar-benar industri Nah kalau panel show dia kelihatan, kelihatan bedanya dengan table show lain Karena di kiri dia sudah sliding Terus kapasitas potongnya lebar atau panjang Bisa muat satu panel plywood Makanya disebutnya panel show Untuk ukuran dia ada dua Ada yang setengah Ada yang full Full satu panel Nah sama seperti kabinet show Kita kalau beli panel show itu bisa custom Nah terus mungkin kalau di panel show Panel show yang menengah ke atas Dia punya dua blade Jadi blade-nya itu ada dua Di depan ada satu lagi yang kecil Yang biasa disebut scoring Jadi dia tidak akan merusak Merusak lapisan Tidak merusak lapisan HPL Atau merusak lapisan laminasinya Oh iya kalau untuk panel show Panel show di Indonesia Terakhir saya lihat itu Kalau nggak salah paling murah punya Chris Boy Chris Boy itu di 60 juta Jadi kalau harga panel show 60 juta sampai ratusan-ratusan juta Jadi tergantung budgetnya Kalau untuk panel show Oke jadi kalau untuk pilihan Sesuaikan dengan kebutuhan Dengan materialnya Yang sering kita potong Dengan produknya Yang kita buat Dan sesuaikan dengan budgetnya Terus kalau buat di rumah Buat hobi ya Sesuaikan juga dengan listriknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.